Halo Sob, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan gue Sob Pok MC Sob ya Nah kali ini gue akan berbagi tentang ini Sob Cara menyekan Siaran TV digital di setobok ini ya Secara manual Nah ini Sob ya Ini mampaknya Sob ya Jika lo semuanya pada ini ya Pada udah menyekan otomatis Terus ada siaran TV Yang ternyata di TV kita itu gak masuk Sob Di TV lo padahal gak Gak masuk disini siaran channelnya Sob Nah begitu ya Kayak punya gue disini gue scan otomatis Ini Sob ya Gue sering scan ini secara otomatis Nah ini ada yang berkurang Bahkan ada yang tidak mancar disini Sob ya Nah gitu seperti disini Indosiar dengan SCTP ini Tempat gue gak ada ini Juga RTP Di tangga sebelah ada nih Nah bagaimana caranya Caranya gue akan mencoba menyekan secara Manual Sob ya Karena scan secara otomatis ini Gak ini Sob ya Gak ada gitu Sob Nah caranya adalah Sob ya Mudah banget Sob ya Gitu Nah Jadi siaran-siaran yang Gitu buat lo ibaratnya Gak ketangkep itu Coba aja scan secara manual Sob ya Gitu Terus yang pertama Kalau ini Gue exit dulu Sob ya Nah gue exit dulu Terus tekan ini Sob ya Caranya itu menu Nah ke menu sini Terus di pencarian ini Sob Nah tekan pencarian ini ya Nah disini kan ada pencarian ya Pencarian ini setelannya Setelkan di Sesuaikan dengan Di setobok lo padah Sob ya Gitu kalau gue akan pakai Metric ini DPPT2 ini Gitu ya Sob ya Nah terus yang kedua Di sini jenis pencarian Semua Sob ya Jadi lo setel di semua Di setelannya Nah ini Terus ke bawahnya lagi Cari otomatis Cari manual Dan ke bawahnya ini Negara Indonesia Terus Daya antena ini Daya antena ini Di opkan Sob ya Dan terus Kode post di bawahnya ini Udah sesuai ya Sob ya Lo isi semua gitu Nah sekarang Gue akan coba Scan secara manual Sob ya Caranya adalah tinggal Tekan oke Sob ya Kalau udah ada di Menu cari manual ini Tekan oke Nah gini kan Ini siaran Nah disini Sob ya Siaran ini Di tempat TV gue ini ya Di daerah gue ini ada Dari 22 Sampai ke 48 Sob disininya tuh ya Dari Jadi mentoknya di 48 Jadi bagaimana caranya Agar kita bisa Menyekin secara Manual ini Sob ya Jadi lo gini Sob Caranya Sob ya Stasiun TV ini Di kelompok-kelompokkan Ataupun di grup-grupkan Sob ya Nah kalau scan secara manual ini Jadi TV-TV yang nanti disini Bisa scan Kekuatan signal Dan kualitasnya disini Ada Sob ya Terdetek Maka itu Bukan satu channel saja Sob ya Bisa jadi beberapa channel Ataupun di grupkan Sob ya Nah gitu Jadi Jika ibaratnya Indosiar Di grupnya dengan SCTP Kemungkinan dengan Trans7 Dan sebagainya Sob ya Nah kemungkinan seperti lo Contohnya Sob ya Nah disini kan Gue terendahnya ini 22 Sob ya Di siaran ini Nah ada ini Sob ya Siaran Jadi 22 Kalau gue naikin ke levelnya lagi Mentoknya di 68 Terus frekuensi Megahertznya di 690.0 Sob ya Nah gitu Kalau yang di 22 ini Untuk frekuensi Megahertznya ini Di 482.0 Nah sedangkan di Bandi Westnya ini Sob ya Bandi Bossnya ini Gue di 8 aja Ini kan ada dari 6 Sob ya Ada dari 6 Terus 7 Terus 8 Nah gue pakai yang 8 aja Nah caranya adalah Yang terendah dulu Sob ya Jadi menyakitnya itu Dari yang terendah Nah gue ini akan mulai Dari nomor 20 ini Sob ya Nah kelihatan Sob ya Nanti kalau ada Siarannya itu Kalau bisa terjangkau itu Yang warna kuning itu Berubah menjadi Biru Sob ya Sedangkan di bawahnya itu Yang tulisan kualitas itu Bisa berwarna Hijau Sob ya Nah ini kan kekuatannya Masih warna kuning Walaupun disini Tertera di 86% Dan kualitas 0% Sob ya Nah jadi gue mau tingkatkan Ke nomor 23 Sob ya Jadi nomor 23 ini Dirobah Silahkan tekan disini aja Sob ya Gulir-gulir ini Sebelah kanan ini Tekan begini Sob ya Klik Nah Disini kan udah Ke nomor 23 24 ya Terus Gue mau Disini kan masih Belum ada perubahan tuh Kekuatan sama kualitasnya Masih kuning Dan juga blank yang Kualitasnya itu Masih 0% Sob ya Yang ini nih Nah berarti di nomor 24 ini Tidak ada Sob ya Tidak ada siarannya Jangan di scan Sob ya Jangan ditekan mulai Jangan Jadi tetap Ditingkatkan lagi Sob ya Ditingkatkan lagi ke Nah gue nomor 25 Frekuensi mega headset juga Berubah Sob ya Di 25 ini Tempat gue ini Dari 5 5 0 6 0 Sob ya Nah terus Gue tingkatin lagi Ke nomor 26 Tunggu beberapa detik saja Sob ya Hitungan kira-kira 3 detik Kalau tidak ada Terus dinaikkan lagi ya Ke urutan yang teratasnya 27 ini gue Terus Masih belum ada juga Sob ya Terus tingkat ke nomor 28 Ini masih belum ada perubahan Masih seperti ini Sob ya Gue tingkatkan lagi Ke nomor 29 Dan masih juga Nah ini 30 ya Sampai ke 30 Apakah ini nanti sampai 48 ini Tetap tidak bisa Tentu kita lihat Semua Sob ya Nah gue tingkatkan lagi Ke nomor 20 Nomor 31 ya Sob 31 masih juga belum ada Terus 32 juga belum ada Ini Sob ya 33 Nah Sob ya 33 rupanya ada Sob ya Jadi kekuatannya yang Paling atas itu adalah Biru Terus kualitas yang bawah ini Ijo Di 91% Sampai 92 93 Ini sangat bagus sekali Sob ya Ya minimal itu 50% Sob ya Baru bisa kejangkau ini Channel siaran TV ini Sob ya Nah bagaimana Kalau sudah mendapatkan Siaran nomor 33 ini Sob ya Nomor 33 ini Disini ada Nah tinggal digulitkan aja Ke bawah Sob ya Ini frekuensi megahertznya Di 570 570 ya Titik 1 Nah sedangkan ini Di bandi westnya Di 8 Sob ya Jika dirubah ini ya Digurunin ke 6 Maka ini akan hilang Sob ya Kembali lagi itu Maka disini saya setelannya itu Di angka 8 saja Sob ya Angka 8 disini ada Nah kalau sudah begini Sob ya Tinggal digulitkan aja Ke bawah seperti ini Dan tekan OK Sob ya Nanti coba dilihat Siaran channel gue itu jumlahnya Tadi itu ada 28 Sob ya 28 gitu Banyak yang hilang Kayak SCTP Indosiar belum ada Nah apakah Indosiar Dengan SCTP ini Ada di nomor 33 ini Ataupun di grup ini Oke kita scan Sob ya Sudah begini Kita tekan OK Cengkling Nah Sini Tunggu sebentar Sob ya Sebentar aja ini Untuk menyekannya Tuh lagi diproses Nah disini sudah ada Sob ya Tuh Tadi tertera Sob ya Nah disini Coba gue tes Apakah benar ada disini Indosiar sudah ada Apa belum Coba ini nomor 18 23 24 25 28 29 Masih 29 Sob ya Non sorry tadi Bukan 28 29 Sob ya Berarti Indosiarnya itu Belum terkelompok di Urutan 33 tadi Itu Sob ya Yang disken Nah bagaimana Kalau terjadi seperti ini Terus scan Sampai ke urutan yang teratas Tadi Sob ya Ini rupanya Indosiar Memang belum ada disini Nah ini frekuensi channel gue Semuanya 29 Sob ya Tuh Mentok 29 Nah terus ulangin kembali Sob ya Ditekan menu kembali Ini menu kembali tekan ya Terus pencarian kembali Dan ke Ini Sob Ke cari manual lagi Kayak tadi Sob ya Nah seperti tadi Nah tadi kan gue urutan nomor 33 Sob ya Gue ke 33 in dulu ya Nih Nah yang ini tadi ya 33 ini Indosiar sama STP Yang ada disini Sob Lalu bagaimana lagi Ini caranya Terus tingkatin lagi Sob Ke 34 Nah belum ada perubahan juga 35 Belum ada nih ya 36 Belum ada juga Pelan-pelan aja Sob ya Jadi harus ada di jeda 3 detik lah Sob ya Nah ini 37 Punya gue ada lagi nih Jadi kekuatannya Di 88% Terus kualitasnya 87% Ini mampu Sob ya Nah kalau sudah begini Ditemukan Tekan oke lagi Sob ya Gulirin ke bawah Ya di remote nya Lalu tekan oke Apakah disini Indosiar sama STP Sudah apakah tergabung Di nomor ini Apakah tidak Sob ya Frekuensi mega head nya Adalah di 60 Di 602.0 Sob ya Nih Gue akan tekan Oke Sob ini ya Cengkling Nah disini Apakah ada nanti Indosiar disini Nanti diperiksa lagi Sob ya Gitu Nah siaran TV nya Nah begini Sob ya Coba gue tes lagi Gue cari Apakah udah pertama Ini channel gue ini ya 24 25 26 27 28 29 Nah rupanya belum Sob Nah berarti Tidak tergolong disini Sob Gitu ya Terus aja gitu Sob ya Cari ya secara manualnya Nah Gue ulangin lagi Berarti gak ada ini Wah gue ke menu lagi Gue ke menu lagi Gitu cari lagi Tadi pencarian tadi Di manual tadi itu Urutan 37 Sob ya Nah tinggal pencet ini aja Sob ya Yang lama nanti Dia naik sendiri angkanya Nanti Nah ini tadi kan Nomor 37 Urutannya Sob ya Nah ini Tadi disini nih Disini Indosiar MSRP juga Belum ada nih Tingkatkan lagi Gue mau tinggalkan nomor 38 39 Terus 40 Belum ada juga 41 Nah ini Sob ya Dari 41 ada juga nih Ada lagi tempat gue nih 41 ini urutannya Frekuensi megahertznya ini Di 634.0 Nah gue disini mau tekan Oke apakah SSTP sama Indosiar Ada di kelompokan disini Sob ya Lalu tekan lagi Oke Cengkling Nah gitu Sob ya Wah Kekuatan sinyalnya Mantap ini 100 Nah rupanya ada disini Sob Nih udah terlihat ya Coba Kita tes lagi Sob ya Kita tekan oke lagi Disini Gue terus gue mau cek Ini ya Nomor 18 19 Apakah ada disini Gerangan Nah ini Sob Ada Sob ya Sekarang Bertama dari tadinya 29 Minyak gue sekarang Bertama jadi 31 Sob ya Berarti Indosiar ada disini Sama SCTP Gitu Sob ya Tuh Kan ada ya Tadi urutan ke nomor 41 Sob ya Gue nyekannya ini Sob ya Nah Indosiar ini Sob nih Ada nih Nah ini Indosiar Sob Tuh Tuh ada Sob ya Nah terus SCTP yang ini Yang tadi gak ada Sob Ini urutannya Tuh Terbuki dari sini Bertama channel Sob ya Tuh Gak gue sakit ini Sob Tuh Kan ada ya Nah coba gue mau Cari lagi Sob ya Gue mau nyari lagi Masih penasaran gue nih Berapa sih channel Tempat gue ini Yang bisa dijangkau Sob ya Nah gue mau cari Sialan lagi Tadi di urutan Nomor 41 Sob ya Nah gue naikin lagi ya Nih disini Sob ya Naikin lagi Ini tadi nomor 41 ya Indosiar SCTP Ada disini nih Dan gue mau naikin Sampai bentok Nanti di 48 Apakah di 41 ini Masih ada Apa enggak Sob ya Ini 42 gak ada 43 tidak ada Nah ada nih 43 Nah siaran TV apa nih Di 43 ini ya Di kelompok grup apa ini Nah lalu tekan Oke lagi Sob ya Kalau sudah begini Belirkan ke bawah Tekan oke Mulai Nah disini gue cari lagi Sob ya Tuh kompas Tuh tegar Wah disini Wah disini STP juga Nah gue periksa lagi nih Nama gak channel gue ini Tadi 31 Sob ya 31 Wah rupanya gak mentok nih Sob Udah di kelompokannya Udah disitu Sob Udah gak ada lagi nih Wah jajalin Mau mentokin Sob ya Mau mentokin ke 48 nih Coba Tadi urutan nomor 40 Berapa tadi Sob 43 tadi Sob ya Oh iya Oh iya Tadi 43 44 Ada gak nih Gak ada 45 46 47 47 47 gak ada 48 nih Udah mentok nih Sob Nah jadi memang Udah mentoknya itu Punya gue itu Pencarian di secara manual ini Siaranya di 47 Tadi Sob ya Nah itu sih Sob ya Tutorialnya caranya Cara menyekin Siaran TV secara manual Sob ya Nah gitu aja Kalau gak bisa disekin secara otomatis Gak ketemu semua Coba scan secara manual Caranya mudah banget Sob ya Oke Sob Terima kasih udah berkunjungi channel gue Sob ya Jangan lupa di subscribe Sob ya Oke itu Sob Selamat jumpa lagi ya Di video gue selanjutnya Sob Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh